Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian, atas kehadiran rekan-rekan media yang semuanya kita cimpain. Terima kasih. 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 Itu saya rasa menjadi rasa yang Amat wajar sebagaimana Juga akan Dirasakan oleh siapapun Yang tertimpa musibah Seperti ini Jadi itu Yang bisa saya sampaikan Setelah itu Mau bertanya atau bagaimana Kondisi Dawiya sendiri Sejauh ini kan tidak hadir Alhamdulillah Oh iya saya lupa sampaikan Dawiya kirim salam Untuk semuanya Untuk saat ini dia masih belum siap Untuk bertemu Rekan-rekan media Karena dia masih butuh waktu Untuk menenangkan diri Tentunya Dawiya adalah orang yang pertama Paling shock dalam hal ini Jadi itu Dawiya sekarang dalam Proses kita tenangin Karena memang pada saat Dawiya saya yang menyampaikan Kejadian itu Kebetulan Kejadian itu Dawiya berada Di rumah saya Pada saat kejadian itu Dawiya berada Di rumah saya Saya mau ceritain Kronologinya apa gimana Boleh Jadi Kita memang Hari itu Jumat itu Kebetulan saya ada pengajian Di rumah pengajian rutin Selawat Nariya Dan Tok Solat Tasbih Tapi pagi itu Saya sudah koordinasi Mas Syahan Karena siang Abis sholat Jumat itu Kami melakukan Pemindahan Kakak saya Belum lupa mungkin ya Hedar yang kemarin Dirawat di Durian Sawit Kita pindahkan ke RSKO Kenapa dipindahkan? Karena Masa Masa rawat Melalui BP CS itu Sudah habis 21 hari Tapi Kami selaku keluarga Merasa bahwa Belum maksimal Pengobatannya Sehingga Kami atur Untuk Dipindahkan ke RSKO Nah itu yang terjadi Setelah itu Malam berlalu Seperti biasa Kemudian pagi Hari Kita tahu memang Umi ada jadwal Ngisi acara Di Indramayu Jadi pagi itu Umi nyanyi Nah kita juga Di rumah Kalau Sabtu Kita kalau di rumah Kalau Sabtu Biasanya Bangunnya keluar rumah Eh keluar kamar Itu agak siang Nah Umi kebetulan Berangkat Tiba-tiba Saya yang waktu itu Keluar Kalau gak salah Ngobrol sama anak-anak Di meja makan Sekitar Jam 10 Mulain kita ngobrol Tiba-tiba Jam 11 Apa gitu Anak saya Keluar dari kamar Dia bilang Mama Mama ditelepon-telepon nih Katanya gak bisa Ada apa Saya bilang gitu Terus dikasih tahu Bahwa di rumah Ada Di rumah cawang Ada polisi Ada penggeledahan Seperti itu Kaget tentunya Kemudian Saya tanya Siapa ini Kenapa Ada apa Sebenarnya Terus dikasih tahu Bahwa Muhammad Saya tanya Dawiah Gimana Dawiah Dimana Ada apa Kok bisa seperti ini Dawiah Ikut Umi Ke Indramayu Eh Indramayu Ke Indramayu Terus Oh Seperti itu Udah Nah itu Karena gak bisa Telepon saya Sehingga Saya dapat kabar Pada saat Pada saat Muhammad Udah dibawa Jadi saya cuman Dawiah Gimana Saya kaget Kan denger Kayak gitu Terus Ternyata Begitu Dibilang Ini udah Mau diproses bawa Ini Muhammad Dawiah Pergi ya Mau Umi Ke Indramayu Oh yaudah Alhamdulillah 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 Maksudnya Bagaimana ya Dawiah kan Maksudnya gak Gak terlibat lagi Untuk masalah itu Terus Kemudian Setelah itu Saya telepon Saya telepon ke Sehan Pada saat itu Sehan Sama Umi Dalam perjalanan Ke Indramayu Dengan kereta Saya telepon Sehan Saya kasih tau Sehan Kamu deket Umi Apa enggak Kenapa emangnya Deket Dawiah Apa enggak Kenapa emangnya Enggak pokoknya Kakak Tidri mau ngomong Jauh dulu dari mereka Aku bilang Kenapa Terus saya kasih tau Karena saya harus jaga Supaya Umi Enggak denger dulu Sampai Selesai Menyelesaikan tugasnya Tentunya Kalau enggak kan Bisa kaget Bisa mengganggu Pekerjaannya Jadi Saya bilang Sehan terus Masuk ke Toilet Terus Gerbong kereta Dia masuk Kamu telepon saya Aku bilang Terus dia telepon Terus aku bilang Ini ada kabar Begini-begini Gitu Loh kenapa Ya enggak tahu Nah terus Tapi Dawiah sama kamu kan Saya bilang Dawiah ikut Umi Hah Dawiah enggak Dawiah ke rumah kakak Tria Gitu Oh Ke rumah kakak Tria Di mana Enggak ada Dawiah di aku Gitu Terus Enggak Tadi Loh kata orang rumah Dawiah ikut kamu Gitu kan Terus Enggak Perginya memang Barang-barang Katanya gitu Perginya memang Barang-barang Tapi Dawiah tuh Rumah kakak Tria Emang belum ketemu Belum Kita bangun siang Kalau Sabtu Aku bilang gitu Terus Abis itu Oh jadi Dawiah di rumah aku Coba aku terus langsung panik kan Mana Dawiah Gini-gini Pembantu bilang Oh iya bu Tadi Dawiah memang datang Pagi-pagi Dia bilang gitu Tapi Ibu kan belum pada bangun Jadi kamar Dawiah kan Memang ada di depan Kolah mandang saya Situ Dia langsung masuk ke situ Rupanya langsung tidur Gitu Dia memang Biasanya suka Kalau malam minggu Kadang-kadang suka Tidur di rumah kita Memu amat Karena Biasanya kan Kalau malam minggu Saya pergi Ya sama anak-anak Jadi dia suka jalan Kalau Umi ada di rumah Kita pergi bareng-bareng Suka gitu Jadi dia Memang suka datang Seperti itu Jadi terus Oke gitu Udah Saya shock Saya sempat lemes Bahkan sempat juga Bibir Lidah Keluh Sampai seperti itu Terus saya bilang Amat saya Honey ini begini Yang penting Kamu jaga Umi Saya gak tahu Kalau masalah Muhammad Terus terang Muhammad adalah Artinya Orang yang baru masuk Kedalam keluarga kita Jadi kita Gak bisa Gak bisa terlalu jauh Tahu tentang dia Bagaimana Kemudian pelan-pelan Saya coba Bangunin Dawiah Nah disitulah Dawiah baru tahu Dan dia Kaget Saya shock Terus saya tanya Loh emang Muhammad Kemana Loh semalam dia gak pulang Gitu Semalam Loh kenapa Kok bisa gak pulang Selama ini kan Baik-baik aja Kita gak pernah denger Ada apa-apa Terus dia bilang Enggak aku memang Terus dia nangis kan Dia nangis Kenapa gini-gini Aku emang ribut kak Gini Rupanya Ada ribut Gitu Jadi Ya gak tahu Ceritanya seperti apa Nanti mungkin Dawiah bisa lebih Menceritakan Tapi sebatas yang Saya tahu Sebatas yang Sudah bisa saya tanya Atau Dawiah Itulah yang Yang terjadi Bahwa Biasalah yang namanya Rumah tangga Pastikan ada aja Konfliknya segala macam Mungkin itu Terus dia bilang Ya tiga minggu ini Kita emang lagi sering ribut Kemarin Minggu yang lalu Dia gak pulang Nah semalam Gak pulang juga Ini aku gak tidur Makanya aku kesini Langsung tidur Aku pikir aku Ke rumah kakak Tria aja Terus dia Loh dia Dia kenapa jadi begini Aku juga gak tahu Gitu Karena nangis Jadi kita tenangin Aku terus menenangin Dawiah Karena darjah juga Keliatannya agak shock Dengan Gak bisa Gak nyangka juga Kalau Muhammad kok Jadi nekat Kayak gitu Sampai Gak bisa nguasain dirinya Entah Masalahnya apa Atau apa Saya gak ngerti Setelah saya tenangin Dawiah Saya telpon lagi ke Sehan Terus saya bilang Nama Sehan Han Tolong kamu atasin Umi Saya udah atasin Dawiah Tolong minta tolong Kepada Stasiun TV Yang Apa Memperkerjakan Umi Supaya Kamu kasih tau Ceritanya Tolong Umi Supaya disterilkan Dari pemberitaan Jadi bagaimana pengalaman Pengalaman Ibu Elvi Saya enjoy aja Gak tau apa-apaan Jadi kalau dilihat Mungkin Umi di hari minggu Bisa nyanyi Seperti biasa Orang bingung Padahal di berita itu Kan udah mulain keluar Kan dimana-mana Running tag nya udah ada Umi memang Alhamdulillah Bersyukur sama Allah Sehan menjalankan tugasnya Dengan baik Termasuk Asisten-asistennya Umi Jadi Handphone-nya Umi disita Jadi Umi gak dikasih pegang Handphone Karena kan tuh Pasti Mbak bener gak Wartawan kan udah kayak gitu Aku juga Kan kayak gitu Mbak bener gak Gini-gini Jadi handphone tuh dipegang Dua handphone Umi Dipegang Kemudian Umi malam itu latihan Umi latihan Terus saya bilang Hati-hatihan Di ARKAN Terus Hati-hatihan Pokoknya minta tolong Penjagaan Jangan ada wartawan mendekat Orang-orang juga penggemar Dihati-hati Terus Presenter juga Aku bilang Jangan sampai Ada yang ngomong gini Minta tolong banget Karena saya takut Umi terguncang Disitu kan jadi bahaya Terus Alhamdulillah Ya Umi Cuman Heran Kok banyak banget Angkatan ya Ketara-ketara Kirain apa sih Emang di kota Indramayu Emang gawat banget Sampai segini Banyaknya orang Pada ngerubungin aku Kau curun diikutin Sampai ketenda Segala macem Gataunya Begitu kejadiannya Terus Kok Terus Handphone Kok saya gak dikasih Megang handphone Tapi yang saya tahu Memang kan Sehan juga Ambil di panggung Untuk syuting Jadi kebetulan Alhamdulillah Sehan sekarang suka ambil Umi pakai handphone Umi Jadi Umi masih positif Iya Umi lagi di ini Pagi Katanya pas udah ini Mana handphone Umi Nanti dulu Umi masih lagi di cas Katanya Kayak gitu Nah jadi Cuman Umi setiap orang Ada juga penggemar yang ngomong Katanya Umi sabar ya Terus Umi jawabnya Iya Doain ya Umi ngaitinnya sama peristiwa yang Kemaren Jadi Umi betul-betul Jadi saya selalu kan Memang semua pada bilang Umi insya Allah Sabar Kuat saya Akin Oh iya Ya Allah Ya Rabb Semua pertolongan Allah Saya bilang Karena kan Allah Tidak akan memberikan Apa Cobaan Cobaan Yang mana hambanya tidak kuat Tapi saya Tahu bahwa Kalau Allah Dengan tidak pertolongan Allah Saya juga gak mampu mungkin Tapi Allah berkehendak Saya harus mampu Dalam hal-hal seperti ini Jadi Alhamdulillah Umi berhasil Diatasi Disterilkan Jadi kita Terbebas Dia nyanyi dengan enak Gitu kan Sampai semuanya Umi tau gak Umi tau gak Tapi kok Umi gak ada beban Gini-gini Aku bilang Umi belum tau Nah begitu udah waktunya pulang Baru di kereta Sehan Bukan di kereta Eh di kereta Di kamar Oh di kamar Nah itu Sehan Karena saya takutnya nanti Ketika pas di kereta Atau apa Segala macem Ada yang bertanya Saya langsung menjelaskan Sama Umi Dengan cara-cara Yang langsung get to the point Saya bilang Aman dulu Sementara Biar Umi besar hati Itu pun Umi juga Seperti shock Di situ Ini waktu saya Ketika ada batu Bledung Aku bilang Yo Allah Apaan nih Apaan astagfirullah Apalagi nih Apalagi gitu Aku juga kayak begitu Aku dikasih tau ya Istighfar aja Sudah Habis mau diapainkan Semuanya Mesti kita hadapi Gitu Jadi Itulah Yang bisa Kita sampaikan Sangat Belum Belum ilang Gitu kan Jadi kita masih Berkeyakinan Bahwa semua Baik-baik saja Dan khususnya mereka Yang Yang Melakukan itu Pastinya Masih amat kental Pastinya ini masih inget banget Gitu kan Tapi Dengan adanya ini Kembali kita menjadi Peringatan buat kita Bahwa Ternyata Kita kan juga baru tumben lagi Begini gitu kan Pasti semua orang Oh udah kemarin Udah hebohnya kayak gitu Udah Udah cukup dong Gitu Tapi kan Ternyata bisa Kembali lagi Seperti ini Ya itu kembali lagi Ya kita gak bisa bilang apa-apa Karena Ya itu tadi Memang kita juga tahu Bahwa Ini ya itu tadi Bisa orang Sama aja Sama orang rokok Ya kan Bisa Udah kambuhannya Ada gitu Tapi ini Kambuhnya kecepatan Kayaknya Percanda berat Udah ya Umi apa nih Umi apa nih Yang menguatkan Sehingga Tetap kuat Yang menguatkan Ketakwaan Dan saya berpegang Kepada Allah Apapun Masalah Semuanya Saya hanya berpegang Kepada Allah Saya percaya itu Menyerahkannya juga Tawakal Semua orang Umi mungkin ada rasa penyesalan gak sih Dawayah menikah dengan Muhammad Masalah 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 Bagus itu Bagus 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 Jawaban Umi Jawaban Oh Bagus Masalah 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 Gak boleh Kita nih gak boleh Apalagi ini baru Terus saya belasik Belum bisa bicara apa-apa Semua ini Allah yang punya Jadi Saya gak bilang Eh Dawayah Kamu cerai ya Sama Muhammad dengan kajian Itu Gak boleh saya mengatakan itu Ya Rabb Justru saya Memberi Kekuatan Kekuatan Ya Allah Nanti tinggal kesananya Kembali lagi Kembali kepada Allah Dan Allah lagi yang ngatur Bagaimana yang terbaik Bagaimana yang terbaik Kan kita juga waktu Menerima Muhammad Tentunya dengan harapan Dan keyakinan Bahwa Muhammad bisa menjadi Suami yang baik Untuk Dawayah Imam untuk Dawayah Itu harapan Orang tua semuanya Mintanya yang terbaik Pastinya saya rasa Muhammad juga waktu Menikahi Dawayah Juga punya Keinginan yang sama Tapi itulah manusia Yang Punya musuh-musuh nyata Yaitu syaitan Iblis Yang Kadang-kadang Berperangnya kita Dengan kawan nafsu Dan bujuk rayu itu Itu yang kadang-kadang Kita kalah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terpada lapar Selamat word Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.